Terima kasih telah menonton Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memenuhi pemanggilan klarifikasi Bawaslu Jakarta Pusat terkait polemik bagi-bagi susu saat Car Free Day alias CFD di kawasan Sudirman Tamrin pada 3 Desember 2023 lalu. Diketahui, Gibran diperiksa selama 1 jam oleh Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Januari 2024, siang. Gibran menegaskan tak ada kegiatan politik saat CFD. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Udah itu aja, kata Gibran. Gibran membantah soal keterangan Bawaslu Jakpus yang menyebut ada temuan baru pada polemik ini. Wali kota Solo itu kembali menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Gak ada, gak ada. Gak ada. Tidak ada sama sekali kegiatan politik ya, ujar dia. Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi tim advokasi TKN yang diwakili Habibur Rahman, Hincan Jaitan, dan Fritz Edward Siregar. Ketika Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan politik ya, ujar dia. Apalagi? Berapa pertanyaan, Mas? Buk, ditanyain gak? Tidak ada sekali kegiatan politik ya, karena ada beberapa teman-teman saya juga. Mas sempat disampaikan dulu, asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Susunya yang nantikan di lokasi itu, tapi ini kan cuma tidak tahu asal. Sekali tidak ada ribu. Ya, ya. Ada berapa pertanyaan, Mas? Mas Harto, bagi-bagi telur lebih baik daripada bagi suingpor, Mas. Mas, Mas kata Mas Harto, bagi-bagi telur lebih baik daripada suingpor, Mas. Mas, Mas Gibran. Mas, kata Mas Harto, bagi-bagi telur lebih baik daripada susu, Mas. Mas, katanya lebih baik bagi-bagi telur daripada bagi suingpor, Mas. Mas, ini langsung ke bawah, Mas. Mas, ini langsung ke bawah, Mas. Mas Gibran, katanya mau live-tistok, Mas. Mas! 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 Pala, pala, pala casan Pala, pala Jadi yang dipersoalkan kan peristiwa yang sama Peristiwa yang sama dengan yang sudah diputus oleh Bawadlu RI Yaitu peristiwa di Car3D Dimana Mas Gibran hadir di Car3D pada tanggal 3 Desember Itu yang kami konfirmasi Lalu kami tadi dialog Apa namanya Bukan disampaikan oleh Mas Gibran Bahwa tidak ada kegiatan partai politik Tidak ada kegiatan partai politik Kalau Anda baca pergub nomor 12 tahun 2016 Pasal 7 Diatur yang tidak diperbolehkan di area HBKB Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah kegiatan partai politik Nah itu yang tidak ada Jadi sudah ditegaskan tadi dengan Mas Gibran Seperti itu Jadi singkat saja tadi ya Kita sharing ya Apa namanya Yang terjadi opsi disampaikan oleh Mas Gibran Mungkin itu Ada pemeriksaan lanjuran atau pemanggilan nanya keluar? Saya pikir tidak ada ya Sudah clear? Sudah clear ya? Sudah clear ya? Kami apa namanya Sudah menyampaikan apa yang terjadi disana Semarin dari bawah saya sempat menyampaikan Sudah ada saksi-saksi yang dipanggil Seperti dari hadir PAN Beberapa pihak Ya jadi gini Ya kan Dalam hukum Ada yang namanya Nevis in idem Terhadap peristiwa yang sama Perkara yang sama Tidak bisa dua kali dilakukan pelesaan Ya Jadi apa yang disampaikan Teman-teman dari PAN Ada Mbak Zita Ada Pak Eko Itu kan dalam perkara Yang disatukan dari nomor 1 dan 02 Nah perkara 1 dan 2 Laporan itu Sudah disampaikan Terangkan dan akhirnya Bahwa Klu RI Membuat Kutusan Ya Perkara tersebut Tidak ditindaklanjuti Karena Tidak memenuhi Untuk-untuk sepandaran Tindak pidana Pemilu Undang-undang pemilu Nah jadi Kalau tadi yang dipersoalkan Perkara terbuk dan lain sebagainya Kalau kami menjeleng Soal kewenangan Bahwa Seluruh Provinsi DKI Jakarta Memeriksa dan menaksikan terbuk Tapi tadi Mas Gibran Menyampaikan Bahwa Seluruh Kota ya Tidak ada Kegiatan Partai Politik Dalam aktivitas Mas Mas Tapi untuk Untuk bagi-bagi susunya Siapa yang ada inisiasi Siapa? Kita tidak bahas Susu-susunya Tidak berarti Siapa mas Partai Politik Siapa? Tadi tidak dibahas Di situ Tidak Tapi kalau dari Pihak TKN Siapa mas? Ini cari tanggiatan Ini bukan Kegiatan politik Tapi kan Kegiatan bagi-bagi susu Ini kan Bajian dari program Kerja dari Prabu Yang juga dijual Ini Ada beberapa orang Malah sebagai Kampai Masih Juga Masih Ketam 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 Namanya Preming Preming orang Silahkan Orang punya Preming Tapi Bawah RTI Sudah memutus Bahwa itu Bukan bagian dari Kampanye Tidak ada Kampanye Jadi tiba-tiba aja Ada susu gitu Bang Anda jangan Menyimpulkan Yang menjelaskan Yang saya Dantingin tadi Gitu loh Makanya secara real Bagaimana Pak Taya Jangan tanya ke saya Tapi kan abang Tadi juga mau Mencari Terus Lagi Pak Bo Bagi Pak Bo Bagi lagi Bagi lagi Pak Taya Bukan persimpulan Tanya Pak Ada temuan Karena diserjakan 17.4 Tidak Ini Sudah ada luar Sampai Bukan Tanya Bang Terakhir Ini penegasan aja Bang Ya benar Kami Di satu sisi Kami Memenuhi Wajiban Kami Sebagai warga negara Yang baik Dan hadir Tapi Disini lain Kami melihat Ada Tindakan Tindakan Yang menurut kami Menjadi Lanah di KPP Ketidak Profesionalan Termasuk Indikasi Peranggaran Azaz Nebis Ini Hidam Tersebut Sudah Disampaikan Teman-teman Rekan kami Tadi Ke DKPP Sudah ya Apa Kami Kami Tidak Bisa Memaksakan Pendapat kami Mereka Juga Tidak 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 Lebih baik Bagi-bagi telur Dibandingkan Susu Impor Bang Tanggapan PKS Tidak 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 Tidak